Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Sahabat-sahabatku Kali ini Di Segmen ini Aku akan Mengambil Burung lovebird Untuk Aku Taruh otak Dan Aku masukkan, ku ikat dengan rapi Terus Akan Aku luncurkan Segenap tenaga Aku jual Mau aku jual ya Teman-teman ya Ini lobetnya Jenisnya Apa ya Biula sama pepi Ini Aku jual Kenapa Karena aku Membutuhkan sesuatu Yang namanya Duit Untuk membeli Peralatan Untuk ikan Bukannya Menyerah dalam usaha Ya teman-teman ya Tapi untuk usaha Yang lainnya Kalau teman-teman yang Belum Ada Rencana untuk usaha lain Yang bagi yang punya lobet Lanjutkan lobetnya Paham ya Lanjutkan lobetnya itu Untuk di ternak Karena apa Ya Kalau ditekunin Bagus Harganya masih Bagusan lobet Daripada ayam Karena Aku pengen Melakukan bisnis baru Tentang ikan Makanya Aku menjual lobetku Untuk Memfasilitasi Sebuah usaha Ikan Tangkep Waduh Cokok Duh Kamu gigit ya Mau gigit aja Kok berani-beraninya Kamu mau gigitku Ini yang baby Halo Bapak Halo Bapak ini Tangkep burung Nak Silahkan masuk Nak Yang menghilang Langsung celing Kesini Ini burungnya Kelihatan ya Teman-teman ya Sudah di Dalam sini Wah Itu dua Mau tak Packing dulu Halo Pak Aku udah siap-siap Untuk Mengantarkan Lobet Ke Pekanbaru Kota ya Pak Oke ya Aku tak berangkat ya Teman-teman ya Lumayan jauh Perjalanannya Tapi Sekalian Ngajak jalan Anak-anak ya Ke kota Sekali-sekali Lihat kota lah Biar 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 apa ya Biar pengetahuannya Ada Kota kayak apa sih Alhamdulillah Teman-teman Aku sudah Nyampe Di pekan baru Sekarang Sudah ketemu Pembelinya Ini Lobetnya Ini Bapaknya Boleh masuk Youtube Pak Boleh Oke Namanya siapa Pak Namanya Mido Mas Oh Pak Mido Alhamdulillah Dapat duit Tapi Aku bersedih ya Gembira Sebenarnya Alhamdulillah Dapat duit Ini ada Lobet Kalau Peternak-peternak Lobet Semuanya Teman-teman Jangan Menyerah ya Untuk Peternak Lobet Bismillah Sekarung Pasti kembali Yakin Oke Terima kasih Semuanya Terima kasih Pak Sebelumnya Pak Sama-sama Mas Oke Sehat-sehat ya Pak Halo sahabatku Teman-teman Kususnya Yang nonton video ini Yang terkhusus Buat Para peternak Lobet Dan Para Penghobi Burung Burung Lobet Lobet Jadi Tadi Di video Tadi Adalah Contoh Nyata Sesosok Makhlum Yang berkumis Yang sedang Membutuhkan Buat Untuk Tambahan Modal Usaha Yang lain Tetapi Ditolong Ditolong Oleh Burung Lobet Semuanya Ditolong Tapi kan Lewat Perantara Burung Lobet Walaupun Harganya Berapa Yang jelas Harganya Turun Drastis Naik Misalnya Kita Naik Gunung Ada Jurang Lompat Anjelok Harganya Sangat Anjelok Sekali Misalnya Harga Lobet Dulu Beliknya 8 Juta Sekarang Jadi 3 Jutaan Jadi Turun 50% Lebih Separuh Lebih Turun Dulu Misalnya Beliknya 6 Juta Mungkin Jualnya 2 Juta Setengah Bangga Umat Enggak Tapi Tipsnya Yang jelas Kalau yang Sudah Terlanjur Punya Burung Lobet Ya Kalau Enggak Kepepet Duit Kayak Sesosok Makhluk Tadi Yang Kumisan Yang Kumisan Tadi Dia Butuh Duit Untuk Menambah Modal Lagi Di Usaha Yang Lain Jadi Mau Enggak Mau Daripada Utang Menjual Lobet Tersebut Paham Pak Jadi Kalau Yang Sudah Terlanjur Itu Yang Misalnya Enggak Terlalu Butuh Duit Lanjutkan Saja Ternak Nggak Mungkin Istilahnya Gimana Misalnya Suatu Ketika Dan Suatu Nanti Lobet Beranak Menghasilkan Anak Ya Pak Menghasilkan Anak Itu Misalnya Satu ekor Misalnya Lobet Gula Atau Pipit Dijual 300 Masa Enggak Laku Model Paling Nilet Sama Kangkung Sama Waktu Daripada Ini Kasarannya Pak Perhitungan Kasaran Daripada Ayam Misalnya Ayam Potong Atau Ayam Kampung Ini Perbandingan Misalnya Ayam Ternak Ayam Dibandingin Sama Lobet Misalnya Lobet Sudah Produksi Ya Distabilkan Aja Maksudnya Dipertahankan Aja Daripada Usaha Yang Lain Nanti Repot Paham Pak Ini Yang Bagian Modalnya Istilahnya Enggak Terlalu Butuh Duit Jadi Pertahankan Aja Intinya Itu Yang Jelas Masih Untung Walaupun Enggak Seperti Dulu Walaupun Untungnya Sangat Membuat Senyum Itu Lebar Senyum Lebar Kalau Apis Jual Lobet Bula Walaupun Senyum Tede Apis Ngal Ngopi 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 Gitu Kalau Sekarang Untung Biasalah Jelas Lebih Untung Itu Daripada Ayam Ayam Kampung Biasa Terutama Terutama Untuk Lobet Warna Bagi Yang Punya Pertahankan Yang Jelas Harganya Di Atas Lobet Lobet Biasa Jadi Masih Lumayan Tetap Semangat Terus Untuk Peterang Lobet Terus Prediksi Ini Prediksi Prediksi Untuk Tahun 2020 Kalau Ini Akhir 2019 Kalau Untuk Prediksi Tahun 2020 Kalau Sistemnya Masih Kayak Gini Ini Prediksi Orang Goblok Kayak Aku Pak Misalnya Ini Sistemnya Masih Kayak Gini Sistemnya Gimana Soalnya Itu Lobet Warna Lobet Warna Cantik Misalnya Tiap Daerah Kalau Misalnya Kediat Event Perlombaan Atau Beauty Contest Tidak Semerba Tidak Seperti Lomba Burung Gicau Gitu Ya Ini Lomba Warna Misalnya Tidak Semerba Dan Semantep Misalnya Tidak Semantep Kayak Lomba Burung Gicau Itu Ya Pasti Turun Soalnya Tujuan Misalnya Kalau Ada Lomba Warna Itu Misalnya Ada Lomba Warna Itu Otomatis Masyarakat Yang Percinta Burung Pengen Lomba Tercantikan Itu Pasti Akan Beli Kalau Sekarang Peternak Banyak Tidak Ada Kontes Tidak Ada Perlombaan Untuk Kecantikan Warna Jadi Ya Pasti Turun Rekanya Beda Sama Lobet Ngekek Kek 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 Misalnya Kita Peternak Ngekek 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 Bisa Joss Bisa Panjang Kayak Kereta Api Atau Sepur Itu Ngekek Itu Pasti Cepat Lakunya Karena Apa Ya Untuk Dilombakan Nah Paham Pak Ya Kalau Untuk Lobet Ngekek Itu Pasti Misalnya Kita Punya Anakan Lobet Ngekek Pasti Akan Dibilis Seseorang Karena Setiap Daerah Lomba Burung Bergico Itu Sangat Semerba Dan Wangi Banget Beda Beda Kontes Beauty Kontes Hanya Kota Kota Tentu Saja Kalau Pelosok Kayak Disini Ya Gak Ada Jadi Ya Hanya Sekirikir Orang Yang Menyukai Warna Tersebut Lagian Peternak Juga Banyak Apalagi Yang Produk Produk Lobet Dari Jawa Itu Sudah Meluncur Kesana Kesini Ke Posok Kesantara Jadi Ya Dimana Lagi Gak ada Lombanya Gak ada Lombanya Yang Enggak Mau Harganya Turun Biar Laku Terus Yang Rata-rata Yang Peternak Pemula Kayak Yang Kumisan Tadi Pak Yang Kumisan Di Video Tadi Itu Peternak Pemula Itu Yaitu Udah Istilahnya Istilahnya Apa ya Istilahnya Itu Ya Baru Mulai Harganya Turun Waduh Untuk Muter Duit Itu Bingung Untuk Muter Makanya Dia Itu Men Siasatinya Itu Dengan Menjual Lobet Tadi Untuk Usaha Yang Lain Yang Jelas Tip Pertahankan Membahas 2020 Pak Kalau 2020 Tidak Ada Lomba Kecantikan Burung Lobet Itu Harganya Yang Tidak Akan Naik Prediksi Kuy Tidak Akan Naik Jadi Standar Standar Samping 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 Jadi Kalau Permukaannya Tanah Itu Apa Bece Tanah Bece Ambles Pakai Standar Samping Ambles Tidak Ambles Miring Limpang Jadi Itu Aja Pak Semoga Semoga Doanya Peternak Lobet Beauty Warna Semoga Tahun 2020 Seluruh Pelosok Musantara Ada Lomba Kecantikan Lobet Jadi Biar Peternak Lobet Warna Itu Pada Semperingan Doakan Semua Teman Teman Amin Masih ada Sepasang Semoga Jalan 2020 Harganya Naik Kalau Tidak Ada Lomba Standar Setengah Samping Tanah Bece Abis Oke Yang Jelas Semangat Terus Untuk Peternak Lobet Untuk Peternak Lobet Semangat Terus Masih Untung Yang Jelas Walaupun Standar Tengah Dan Standar Samping Oke Gitu Aja Pak Ya Kita Sudah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Terus Buat Teman Teman Selalu Kreatif